Kulineran pinggir jalan Kulineran pinggir jalan membuat Raftar Malik, Ahmad sempat tak mau makan. Namun setelah dibujuk oleh Nagita Slavina dan baby sisternya Rafatar Malkik, Ahmad mencoba jajan sate taijan yang telah dipesan orang tuanya. Sate ayam dengan saus khusus itu terasa lengkap ketika datang lontong yang merupakan nasi berbungkus daun pisang. Rafatar tampak heran melihat bentuk lontong yang telah dipotong. Awalnya, dia tak menyadari jika makanan itu adalah lontong yang terbuat dari beras. Ia sempat tak mau makan lontong sebelum Mbak Lala membujuknya. Gak mau, ujar Rafatar Malik, Ahmad dalam tayangan YouTube Rans Entertainment, Sabtu, tanggal 7 Januari tahun 2023. Itu nasi, itu nasi, timpal Mbak Lala. Hah kok nasinya gitu, jawab Rafatar. Rafatar Malik, Ahmad ternyata baru mengetahui bentuk dari lontong setelah dirinya diajak makan di pinggir jalan bersama kedua orang tuanya. Ibunya, Nagita Slavina mencoba memberikan pemahaman pada Rafatar Malik, Ahmad yang sempat tak mau makan lontong sebagai pelengkap nasinya. Aak gak tahu lontong, ujar Nagita Slavina. Rafatar langsung menggelengkan kepalanya setelah ia tak tahu lontong. Melihat sang anak tak tahu lontong, Nagita Slavina dan Rafi Ahmad sempat saling bertatapan sebelum akhirnya tersenyum kecil pada Rafatar Malik, Ahmad. Rafatar Malik, Ahmad tak mau memegang piring dengan isian lontong tersebut. Namun di sisi lain kedua orang tuanya sangat suka dengan makanan di pinggir jalan tersebut. Hal itu menjadi nostalgia untuk Nagita Slavina yang dulu suka jajan di pinggir jalan hanya untuk makan nasi goreng. Rafi dan Nagita Slavina tak malu untuk jajan di pinggir jalan bersama karyawan-karyawannya di malam hari. Jangan lupa untuk jajan di pinggir jalan tersebut. Jangan lupa untuk jajan di pinggir jalan tersebut.